Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh friends Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT Baiklah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Ada baiknya kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat di kemudian hari Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Arin sedang membaca buku Amat sedang membaca buku Menurut kalian apakah kalimat tersebut bisa digabungkan agar menjadi kalimat yang efektif? Good job tentu bisa menjadi Arin dan Amar sedang membaca buku Kalimat tadi sama-sama membaca buku Sehingga bisa kita gabung dengan kata hubung Dan hari ini kita akan belajar tentang kata hubung dan fungsinya Kita bahas kata hubung dan serta Atau Lalu kemudian setelah itu Tetapi Jika Karena Seperti ibarat bagaikan bagai Sedangkan padahal Baiklah kita bahas satu-satu ya friends Yang pertama Dan Serta Menyatakan gabungan Karina sedang lari pagi Lingga sedang lari pagi Kalimat efektif dari gambar di samping adalah Karina dan Lingga sedang lari pagi Karina serta Lingga sedang lari pagi Fungsi dari kata hubung dan Serta Yaitu Menggambungkan kalimat Yang berkedudukan sama Selanjutnya kita bahas kata hubung Atau Menyatakan pilihan Ada gambar kopi dan teh Perhatikan gambar di atas Lalu buatlah kalimat dengan menggunakan kata hubung atau Andi bingung memilih minum teh atau kopi Kamu mau minum teh atau kopi? Contoh lain Aku yang datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku Fungsi dari kata hubung atau Yaitu Untuk menyatakan pilihan Selanjutnya kita akan membahas kata hubung Lalu Kemudian Setelah itu Untuk menyatakan urutan waktu Perhatikan gambar di atas Lalu buatlah kalimat dengan menggunakan kata hubung lalu Kemudian Setelah itu Kami berenang di pantai Setelah itu kami pergi piknik Contoh lain Andi sholat di masjid Kemudian ia berdoa Kita mampir ke Sidoarjo dahulu Lalu baru kita ke Malang Nah Fungsi dari kata hubung lalu Kemudian setelah itu Yaitu menjelaskan urutan waktu Selanjutnya kita akan membahas kata hubung Tetapi Nah Disini Ada gambar Perhatikan gambar di atas Lalu buatlah kalimat dengan kata hubung Tetapi Rumah itu sangat besar Tetapi tidak terawat Contoh lain Randa anak yang pemalas tetapi jujur Fungsi dari kata hubung tetapi Yaitu menjelaskan keadaan yang berlawanan atau bertentangan Selanjutnya Kita akan membahas kata hubung jika Menyatakan syarat Perhatikan gambar di atas Lalu buatlah kalimat dengan kata hubung jika Saya akan berlibur ke pantai jika saya rajin menabung Contoh lain Saya akan pergi ke rumahmu jika saya libur sekolah Kata hubung jika menerangkan Kejadian tersebut dapat terjadi apabila syarat-syaratnya terpenuhi Contohnya Ada kalimat Saya akan pergi ke rumahmu jika saya libur sekolah Berarti syaratnya adalah Saya harus libur dulu baru saya bisa ke rumahmu Selanjutnya Kita akan membahas kata hubung karena Menyatakan sebab atau alasan Perhatikan gambar di atas Lalu buatlah kalimat dengan kata hubung karena Antoni sangat menyukai semangka karena semangka rasanya manis Contoh lain Mikayla tidak berangkat ke sekolah karena sakit Kata hubung karena menjelaskan kejadian Bisa terjadi akibat suatu sebab tertentu Selanjutnya Kita akan membahas kata hubung seperti Ibarat Bagaikan Bagai Menyatakan perbandingan Perhatikan gambar di atas Lalu buatlah kalimat dengan kata hubung seperti Ibarat Bagaikan Bagai Amar dan Amru sangat mirip bagaikan pinang di belah dua Contoh lain Ani jalannya lambat seperti siput Mereka tidak pernah menyatu bagaikan air dan minyak Fungsi dari kata hubung seperti Ibarat bagaikan bagai untuk menggabungkan dua hal Kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang lain Selanjutnya kita akan membahas kata hubung Sedangkan padahal menyatakan pertentangan Perhatikan gambar di atas Lalu buatlah kalimat dengan kata hubung sedangkan Padahal Ibu sedang memasak Sedangkan ayah sedang mencuci motor Contoh lain Adik sedang bermain sepeda Sedangkan kakak sedang menonton TV Kata hubung sedangkan digunakan untuk dua aktivitas yang berbeda Nah itu tadi materi tentang kata hubung dan fungsinya Misafti yakin kalian bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata hubung tersebut Sekian pembelajaran pada hari ini Kurang lebihnya misafti mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!